Cerita dalam film ini melatari perang di Irak Pada tahun 2007, di saat perang Amerika dan Irak sudah selesai Tapi dua orang tentara yang bernama Matt Hughes dan Isaac Yang masih terjebak di area perang Mereka ditugaskan untuk mensurvei serangan sniper yang terjadi di konstruksi jaringan pipa Di sana pun terlihat banyak korban yang tewas tertembak di kepalanya Setelah cukup lama mereka menunggu sekitar 20 jam lebih Matthew yang merasa keadaan sudah aman Dia pun menyuruh Isaac untuk menemui korban dan mengambil radio yang ada di sana Awalnya Isaac tidak setuju dengan hal itu Dan menyarankan agar Matthew menunggu lebih lama Isaac pernah mendengar bahwa Irak mempunyai sniper handal yang bernama Juba Namun karena tidak ada tanda-tanda apapun Dan agar mereka cepat bisa pulang karena hayang ngudut sambil ngopi Akhirnya Matthew memaksakan pergi sendirian Isaac yang masih ngejedok di tempat persembunyiannya tetap mengawasi si Matthew Namun setelah itu tiba-tiba Isaac yang melihat itu tentu saja panik dan terkejut Dia pun dengan cepat keluar dari tempat persembunyiannya untuk menolong si Matthew Namun hal tak terduga terjadi Isaac pun tertembak di bagian kaki kanannya Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa dia harus meninggalkan Matthew Isaac pun dengan cepat bersembunyi di balik bimbing yang ada di situ Dalam keadaan seperti itu Isaac pun secepatnya menghubungi markas pusat lewat radio yang dibawanya Namun radio itu telah rusak akibat tertembak si sniper tadi Matthew yang telah tertembak itu menanyakan tentang posisi sniper itu Dan ia pun berencana untuk menembakkan langsung dengan satu tembakan Isaac yang tidak tahu posisi sniper itu dimana akhirnya ia menyuruh Matthew agar tidak melakukan hal tersebut Karena bisa saja Matthew yang tewas duluan Dalam keadaan kakinya yang sangat terluka parah Yang bahkan masih menguncurkan darah Isaac pun mencari tahu dimana posisi sniper itu Dengan cara melobangi tembok itu agar dia bisa menyimpan tropongnya disana Dan saat Isaac telah siap dengan tropongnya Matthew sendiri ternyata sudah pingsan Setelah itu Isaac pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang ada di lututnya Dan langsung membungkusnya dengan perban Namun karena banyak mengularkan darah Isaac pun pingsan Tak lama dari pingsannya itu Isaac tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya Yang menanyakan tentang statusnya Dia pun dengan segera memberitahu kejadian yang terjadi dimana mereka berdua telah tertembak Dan disudutkan oleh sniper musuh Dan Isaac pun meminta agar segera dievakuasi Untuk memastikan lokasinya Orang yang di radio itu menyuruh Isaac untuk berdiri Dan menembakkan pistol Isaac yang mengetahui tindakan itu salah Yang dimana sniper musuh bisa saja mengetahui lokasi Isaac Dan dia pun memilih untuk tidak melakukan hal tersebut Isaac pun menyadari ada keganjalan yang dimana Orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya Apalagi saat ia mulai sadar ketika orang yang di radio itu Berbicara yang terdengar bukan orang asli Amerika Dan pada akhirnya Isaac pun mengetahui orang yang di radio itu Bukan dari pihak Amerika Melainkan si sniper lah yang berkata di radio itu Mengetahui dia telah dipermainkan Isaac pun memilih mencoba menggunakan radio yang telah tertembak itu Namun si sniper itu mengancam Akan menembak kepala Matthew Jika ia menghindari dari perbincangan di radio Dan pada akhirnya Ia tak ada pilihan lain selain mengobrol dengannya Di tengah-tengah obrolan itu Isaac pun kembali memperbesar lobang di dinding Untuk melihat dimana posisi sniper itu Ia bahkan sempat menghitung letak jarak dari tembakan yang dilepaskannya Tapi si sniper itu berbicara ramah Dan ingin saling berkenalan Kalau dirinya adalah warga biasa Namun Isaac tidak percaya dengan hal itu Musuh tetap musuh Isaac juga mengarang tentang latar belakang dirinya Si sniper pun pada akhirnya Menjelaskan bahwa dari kejauhan Ia bisa menembak tempat sasaran Terbukti dari radio Isaac yang tertembak itu Dan tempat air yang sengaja ditembak juga Agar Isaac kehausan Hal itu kenapa si sniper tidak langsung membunuhnya Saat keluar dari persembunyiannya Dikarenakan agar Isaac kehabisan darah Dan tewas secara perlahan Mendengar kabar tersebut Ia pun marah-marah Dan kehabisan kesabaran Ia pun diam-diam mulai mengkirakan Sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya Untuk lebih memastikan Isaac pun memancing si sniper itu Dengan menyebutkan senjatanya Namun si sniper itu bukan orang bodoh Yang bisa tertipu saja Ia pun berbohong tentang senjata yang digunakannya Di saat perbincangannya itu Isaac pun mendengar ada gesekan seng Dan setelah dilihat menggunakan tropongnya Kemungkinan si sniper itu berada di tumpukan sampah Dan puing-puing Di sini Isaac menyimpulkan Bahwa si sniper itu adalah Juba Sang legenda sniper Irak yang sangat berbahaya Dia pun pernah membunuh 75 tentara Amerika Tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakannya tersebut Untuk memastikan Kalau Juba berada di tumpukan puing-puing itu Akhirnya Isaac membuat target palsu Agar nantinya ia bisa melihat cahaya peluru Yang berada di sana Namun sayangnya Helm yang sebagai target penghalian itu Malah terjatuh Dan Juba pun tertawa Dan meledeknya tentang hal itu Untuk kedua kalinya Isaac pun kembali pingsan Dan hembusan angin yang kencang Yang membuatnya tersadar Dengan keadaan tersebut Isaac pun memutuskan Mengambil radio yang tidak jauh dari situ Ketika angin yang kencang berhembus Ia pun menfaatkan Sehingga pandangan Juba sedikit terganggu Dengan usaha yang cukup sulit Isaac pun bisa mengambil ransel Bahkan radionya juga Isaac yang beruntung Akhirnya dia menemukan sisa minum Dari tas tersebut Tak lama Isaac pun kembali panik Saat tembakan Juba Berhasil menjebol tembok Yang ada di sampingnya Bahkan lagi-lagi Si Juba mulai mengatakan Bahwa tembakan tadi Sengaja dibiarkan meleset Tujuannya hanya menakuti Sekalian merusak barang penting Yang digunakan oleh Isaac Dan benar saja Tropong yang sebelumnya digunakan Kini telah rusak Terkena tembakan Tak lama Isaac pun menyadari Bahwa Matthew masih hidup Dan agar Juba tak menyadari hal itu Isaac pun mengisaratkan Matthew agar bergerak perlahan Isaac pun memberitahukan Tentang lokasi keberadaan Juba Yang ada di puing-puing itu Untuk menghalau taktiknya Isaac pun kembali Mengajak mengobrol kepada Juba Sampai ia benar-benar yakin Bahwa Matthew bisa meraih senjatanya Dan betapa gobloknya Saat Isaac berbicara Pada Matthew Ternyata radionya itu menyala Dan membuat Juba mendengar Rencana tersebut Beruntung Matthew sudah berada di posisi Dan langsung menembak Ke beberapa arah Ketumpukan puing-puing itu Namun tak lama dari itu Matthew malah tertembak Dan tewas di tempat Di saat putus asa Dan merasa tidak ada harapan lagi Isaac pun mendengar suara radio Dan ia pun mulai memperbaiki Antena radionya Saat itulah Isaac berhasil menghubungi Markas pusat Isaac yang tadinya putus asa Dan tidak tahu harus bagaimana lagi Tapi setelah radionya berfungsi Isaac pun mendapatkan sebuah harapan Bahwa dirinya akan segera selamat Namun dengan cepat frekuensi radio Isaac ditutup dan Juba mengambil alih Pembicaraan Dan mengabarkan bahwa Misi mereka aman terkendali Markas pusat mengatakan Bahwa penjemputan Akan diadakan sore hari Mendengar obrolan Juba Dengan markas pusat Isaac menyadari Ia tidak hanya Membajak radio Tapi dengan sengaja Meminta bantuan Tentara Amerika Ke TKP Yang nantinya Akan dibantai oleh Juba Isaac pun kembali pingsan Untuk ketiga kalinya Setelah tersadar Saat sore harinya Ia langsung menghubungi Juba Karena tidak ada jawaban Dari Juba Akhirnya Isaac pun memutuskan Mengambil senjata Matthew Dengan sebuah tali Yang ia temukan Tak lama dari itu Terlihat dua helikopter Menuju ke arahnya Sebelum bantuan itu tiba Akhirnya ia memutuskan Untuk menyerang terlebih dahulu Setelah senjata siap Di posisi Akhirnya Ia pun nekat langsung Merubuhkan tembok Yang ada di situ Hal tersebut Akhirnya membuat kesulitan Karena pandangannya Terhalang oleh asap Runtuhan itu Dan Juba pun Menembak secara acak Di antara Runtuhan tersebut Dan saat itulah Akhirnya Isaac melihat Cahaya tembakan Dan tak banyak pikir Isaac pun menembakkan Senjatanya ke arah Cahaya tembakan tersebut Dirasa Isaac Sudah mengenai Juba Dia pun berdiri Dan tim bantuan Langsung menolong Isaac Di sana Namun saat akan dibawa Isaac mengatakan Bahwa di tumpukan Puing-puing itu Masih ada musuh Sangat disayangkan Mereka tidak mendengar Perkataan Isaac Karena terhalang Oleh suara helikopter Dan saat helikopter Sudah terbang Melewati puing-puing itu Tiba-tiba Akhirnya Kedua helikopter itu Harus terjatuh Bersamaan semua Tentara yang ada Di dalam helikopternya Pada keesokannya Markas pusat pun Kembali menghubungi Helikopter Dan Juba Kembali membajak Radio tersebut Film pun selesai Menurut saya Filmnya cukup menantang Dan menegangkan Dengan film yang Sangat low budget Bermodalkan Satu lokasi syuting Dan dua aktor Yang diperankannya Inilah dia The wall Sang legenda sniper Irak yang membunuh 75 tentara Anjay Saya Dharma Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!